Halo sahabat militer, balik lagi di channel berita militer Kali ini kita akan membahas Amerika Serikat peringatkan Mesir atas pembelian 20 unit pesawat tempur SO-35 dari Rusia Dilanjir dari situs jakatlagritter.com Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa Mesir dapat menghadapi sanksi lebih Dari kontrak pembelian 20 unit pesawat tempur SO-35 Senilai 2 miliar USD dari Rusia Lapor The Wall Street Journal pada Kamis kemarin Rusia yang telah menjadi salah satu pemasok senjata utama Mesir Bercana untuk memulai pengirimkan pesawat tempur super realitas udara SU-35 Plank-E Dengan darah tersebut pada awal tahun 2020 sampai dengan 2021 Amerika Serikat sendiri mengirimkan dana bantuan militer Tersebut pada 1,3 miliar USD ke Mesir setiap tahunnya Dilanjir dari The Most of Time Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo Dan Sekretaris Pertahanan Mike Esper Memperingatkan Menteri Pertahanan Mesir Muhammad Ahmed Syaki Bahwa kesepakatan SU-35 Cairo dapat memiliki sanksi Tulis di Wall Street Journal Kesepakatan senjata baru yang bersara dengan Rusia Ia akan paling tidak mempersulit transaksi perhatian Amerika Serikat Di masa depan Dan bantuan keamanan ke Mesir Kata Pompeo dan Espor Yang ditutup dari sebuah surat kabar pada Rabu kemarin Para pejabat Pentagon dilaporkan secara pribadi Memperingatkan Komandan Akatan Udara Mesir Muhammad Abbas Tentang konsekuensi atas kesepakatan ini Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Yang tidak berikutkan namanya Mengatakan pada The Wall Street Journal Bahwa Washington mendesak semua sekutu Dan misalnya mempertimbangkan kembali transaksi pertahanan dan intelijen dengan Rusia Undang-Undang Amerika Serikat Tahun 2017 Bertujuan menghukum Rusia Atas tindakan termasuk Tugaan campur tangan pada pemilu Amerika Serikat Dan akan memberikan sanksi pada negara-negara Yang bergabung dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia Di bawah undang-undang itu Pemerintahan Trump Memberlakukan sanksi pada militer China Karena membeli 10 unit pesawat tempur Su-35 dari Rusia Tidak ada dagar hitam 33 orang dan intensitas yang terkait dengan militer dan intelijen Rusia Sumber Jakarta Kemudian guys Ternyata bukan hanya Indonesia yang kena sanksi Mesir pun kena sanksi Amerika Amerika Sekian dari channel berita-berita Terima kasih guys Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe channel ini Biar kita bisa berlangganan dan saling menambah wawasan Tentang berita dunia dan berita Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya